Hai Trivers, aku Theo yang akan menemani kalian dalam segmen Tips & Trips Nah di video kali ini kita akan bahas nih apa aja tips dan trik yang World Aid buat pemula untuk memulai investasi kripto dan aset digital lainnya Tips yang pertama, tanamkan mindset riset itu penting Sebelum membeli aset kripto atau aset digital lainnya, teman-teman wajib melakukan riset Kenapa? Karena kita harus tahu dulu fundamental, kita harus tahu dulu backgroundnya, kita harus tahu dulu foundernya dan lain-lain Supaya teman-teman tidak terjebak di dalam suatu investasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Yang kedua, jangan terlalu percaya hype Jangan buru-buru membeli aset digital hanya karena hype Kenapa? Karena teman-teman harus tahu bahwa hype itu sifatnya sementara Jadi kalau teman-teman membeli aset digital karena hype saja Dipastikan memiliki resiko yang sangat tinggi untuk kehilangan semua aset teman-teman Pastikan juga teman-teman menggunakan platform yang aman Dalam hal ini tentunya Trips memberikan kesempatan buat teman-teman untuk membeli aset digital yang aman Yang ketiga, menentukan strategi investasi yang sesuai Tentukan strategi investasi yang sesuai atau cocok dengan teman-teman dengan tujuan yang jelas Pastikan teman-teman memiliki proyeksi ke depan mau investasi jangka pendek atau jangka panjang Tentunya untuk menghindari ekspektasi yang terlalu berlebihan Karena tidak ada satupun orang kaya mendadak dari investasi Tetapi teman-teman harus melihat dari segala sisi bahwa investasi itu memiliki potensi Dari mana? Dari poin pertama tadi kita harus riset Yang keempat, diversifikasi portfolio Jadi, diversifikasi adalah penganeka ragaman Disarankan teman-teman untuk menaruh asetnya di beberapa tempat yang berbeda Dari sana teman-teman memiliki potensi aman yang lebih baik daripada kita menaruh aset yang hanya berada di satu tempat yang sama Untuk menghindari fluktuasi karena berbahaya Jika terjadi yang seperti setelah terjadi sebelumnya Rupul, teman-teman tetap ada cadangan dari aset-aset lainnya Dan pastinya teman-teman asetnya aman Jadi, pastikan teman-teman menggunakan wallet yang aman pada aset kalian Untuk memberikan kenyamanan dan keamanan Dan pastinya aset kalian itu berada di tempat yang tepat Di sini Tripp memberikan wadah buat teman-teman menaruh aset Dan pastinya aman Legal, terdaftar di BAPEPTI dan KOMINFO Oh iya, wadah itu adalah fitur wallet yang ada di Tripp Untuk kalian bisa menaruh aset kalian Keenam, mengikuti perkembangan industri kripto Teman-teman pastikan up to date terkait perkembangan industri kripto Karena mempengaruhi keinvestasi kita Strategi investasi kita ke depan Dalam hal ini kita harus melihat regulasi yang ada Dalam hal ini di Indonesia tentunya ya Regulasi di Indonesia selalu berubah Pastikan teman-teman mengikuti untuk strategi investasi ke depan Ketujuh, jangan terburu-buru menjual Jangan panik saat aset kripto kalian turun Karena fluktuatif di dunia kripto itu hal yang biasa Selalu pertimbangkan strategi investasi kamu Dan jangan menjual aset hanya karena mengalami penurunan harga saja Nah Tripp first, selain tujuh tips dan trik tadi Kalian harus tahu pentingnya analisa secara fundamental maupun teknikal Sebelum membeli aset yang kalian inginkan Analisa fundamental adalah analisa yang dilakukan melihat background Dari aset yang kalian ingin beli Backgroundnya apa banyak secara wallpaper Secara kita melihat foundernya siapa Dan pastikan projek-projeknya jalan Nah kalau analisa teknikal Teman-teman membeli aset dengan memperhatikan histori dari pergerakan harga aset tersebut Nah Tripp first Jadi itu adalah tips dan trik untuk investor pemula di kripto dan aset digital Semoga tips dan trik ini membantu untuk membuat keputusan investasi yang lebih baik Ingatlah selalu melakukan riset, mengelola resiko, dan tetap berpegang pada strategi investasimu Aku Theo Host tips dan trik kali ini Pamit dulu ya Trippers Jangan lupa like, komen, dan share Dan pastikan teman-teman subscribe Supaya tidak ketinggalan info, tips, dan trik lainnya Nah next mau bahas apa? Komen di bawah ya Bye Bye